Mirsan instalasi pemulasaran jenazah rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur kembali menerima jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Korban ditemukan tertimbun di kedalaman 4 meter dan teridentifikasi melalui cincin yang dipakainya. Tim Sargabungan kembali menemukan satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru pada Senin siang. Jenazah ditemukan di Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Jenazah awalnya terekam oleh alat reskiu radar milik TNI. Setelah ditelusuri, jenazah ditemukan di reruntuhan rumahnya di kedalaman 2 hingga 4 meter. Jenazah atas nama Mujiani berusia 55 tahun, warga Dusun Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Keluarga korban meyakini jenazah tersebut adalah kerabatnya karena posisi di dalam kamar tidur dan memakai cincin. Saat ini jenazah berada di instalasi pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Bidoges, Polda, Jawa Timur. Hingga hari Senin, total korban meninggal akibat erupsi Semeru sebanyak 47 orang. Delapan di antaranya belum ditemukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan AI News, melaporkan.